Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-462 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Demikianlah Maka bagi Gai Kringsing suara sawangan merepati itu Adalah meyakinkan sekali Ia pernah mendengar isarat yang sama Dan kini dihubungkan dengan kecurigaannya Kepada orang-orang yang pernah ditemuinya Maka suara sawangan itu Maka suara yang merupakan isarat juga baginya Agar ia berhati-hati Karena itu Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan mulut lorong yang menyusup ke dalam hutan Maka Gai Kringsing pun kemudian merubah urut-urutan perjalanan mereka Yang di paling depan dari mereka adalah Gai Kringsing Tetapi mereka tidak lagi berjajar dua Tetapi beriringan seorang demi seorang Di belakang Gai Kringsing adalah Suhandaru Kemudian Gidemang Sangkalputo Di belakang Gidemang adalah Akung Sedayu Dan di paling belakang Dari iring-iringan itu adalah Gisumangkar Urut kacang Desi Suhandaru Agung Sedayu yang berada di belakang Gidemang menjawab Jalan memang terlampau sempit Mungkin kita harus turun dari punggung kuda Sahut Gisumangkar yang ada di paling belakang Giyai Kringsing sama sekali tidak berkata apapun Dengan penuh perhatian dipandanginya hutan yang lebat dihadapannya Beberapa langkah lagi mereka akan menyusuri hutan perdu yang sempit Kemudian mereka akan segera memasuki hutan yang pepat Berhati-hatilah Desis Giyai Kringsing ketika mereka telah berada di antara gerumbul-gerumbul perdu Suhandaru yang berkuda di belakang Giyai Kringsing Mengerutkan keringnya Ada semacam kegembiraan yang tidak dikenalnya di dalam hatinya Ternyata bahwa anak muda itu memang memiliki jiwa petualangan Kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya dan keras seakan-akan membuatnya semakin gairah menghadapi perjalanan itu Bagi Suhandaru ternyata petualangan dan seorang istri memiliki daya tariknya masing-masing Sehingga ia ingin menempuh kedua-duanya Ketemang yang berada di belakang Suhandaru menjadi berdebar-debar Di dalam setiap benturan kekerasan Sesuatu dapat terjadi atas setiap orang yang terlibat di dalamnya Mungkin dirinya sendiri Mungkin Suhandaru Atau kedua-duanya Dengan demikian maka perjalanan ini adalah perjalanan yang sia-sia Namun ia tidak dapat menentang kematian setiap orang Di dalam rombongannya yang kecil itu Karena itu Sebagai seorang yang memiliki kepercayaan kepada yang menjadikannya Maka Ketemang itu pun berdoa di dalam hatinya Agar perjalanan itu mendapat perlindungannya Dalam pada itu Wajah Agung Sedayu pun nampak bersungguh-sungguh Berbeda dengan Suhandaru Maka yang dipersoalkan oleh Agung Sedayu di dalam hatinya adalah Kesulitan-kesulitan yang banyak dihadapi oleh Mataram Apakah sebabnya maka orang-orang itu Masih saja berusaha menggagalkan usaha raten Sutowijoyo Untuk membina daerah yang sedang tumbuh ini Apakah salahnya jika Mataram menjadi ramai Seperti kota-kota lain di dalam wilayah Pajang Masih terngiang di telinganya Keterangan gurunya Bahwa Pajang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan Mataram Dan yang justru beberapa orang menganggapnya sebagai lawan Karena Mataram memiliki seorang raten Sutowijoyo Pengaruh raten Sutowijoyo akan dapat menyeramkan kebesaran cahaya Yang pernah dipandarkan oleh seorang anak Yang bernama Joko Tingkir Dan disebut Mas Karepet Yang kemudian menduduki tahta Pajang Di luar kehendaknya sendiri Ternyata Agung Sedayu tertarik sekali pada perkembangan Mataram Ia bahkan menjadi kagum melihat kemauan yang keras dari raten Sutowijoyo Yang didorong oleh ayahnya Kehilangan gairah untuk memikirkan masalah-masalah yang menyangkut pemerintahan Yang ada di dalam hatinya kemudian adalah jika benar Mereka akan menghadapi segerombolan perampok yang mengganggu kemungkinan pertumbuhan Mataram Maka perampok-perampok itu harus dimusnahkan Baik Mataram maupun Pajang tentu tidak akan mendapat keuntungan dari sikap keras yang tidak dilandasi oleh kepentingan yang luas dan jauh itu Selain kepentingan bagi diri sendiri dan gerombolannya Bahkan disejajari dengan usaha-usaha untuk mengadu domba antara Pajang dan Mataram Demikianlah Maka sejenak kemudian iring-iringan itu sudah sampai ke mulut lorong yang menghunjam ke dalam hutan tambak puyuh Lorong itu adalah lorong yang agaknya memang jarang sekali dilalui orang Selain mereka yang tercerumus karena petunjuk orang-orang yang memang dipasang oleh para perampok Atau satu dua orang-orang yang mencari kayu bakar di hutan-hutan Dengan angan-angan dan persoalan yang berbeda-beda di dalam hati masing-masing Maka mereka pun mulai memasuki hutan itu Meskipun di bagian tepi dari hutan tambak boyo itu Masih belum merupakan hutan yang lebat-lebat Namun sudah terasa bahwa udara mulai menjadi lembab Sekali-sekali mereka masih mendengar sawangan merpati yang terbang melingkar-lingkar di atas mereka Sehingga karena itu Maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati Namun dugaan Kiai Gringsing Bahwa di hadapan iring-iringan kecil itu sudah ada sekelompok orang Yang mendahului menjadi semakin kuat Karena bekas-bekasnya tampak semakin nyata Ranting-ranting yang patah dan batang-batang rumputan liar Yang terinjak kaki di sepanjang jalan itu Agaknya sudah ada pula orang yang terjerumus ke dalam neraka ini Berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya Namun ia sama sekali tidak mengatakannya Meskipun menurut dugaan Kiai Gringsing Kawan-kawan seperjalanannya mengetahui pula bekas-bekas itu Terutama Kisumangkar Dalam pada itu Tiba-tiba saja Swandaru bertanya Guru Apakah guru sudah mengenal jalan ini? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya Jawabnya Aku baru kali ini melalui jalan ini Meskipun jalan ini agaknya sudah lama ada Dan bahkan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi Tetapi aku kira Jalan ini bukan jalan yang harus dilalui untuk pergi ke Mataram Jadi Apakah kita akan dapat menemukan jalan keluar dari hutan ini? Meskipun hutan ini tidak seluas mentahok Tetapi hutan ini cukup lebat Asal kita tidak kehilangan kipelat Selagi matahari masih ada di langit Kita akan dapat mengetahui arah Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Namun ia masih bertanya Tetapi bagaimana jika jalan ini kemudian terputus? Apakah kita harus menyusup hutan di antara seluruh-seluruh kayu Dan menyebabkan dedaunan yang rimbun? Dengan demikian Maka seperti kata Paman Sumangkar Bukan kita naik punggung kuda Tetapi Kuda-kuda itu akan menjadi beban selama perjalanan ini Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Ia mengerti pertanyaan muridnya itu Namun jawabnya Kita melihat keadaan yang akan kita hadapi Swandaru mengerutkan keningnya Gurunya ternyata tidak menjawab pertanyaannya Dan mereka bersama-sama Masih harus menunggu dan melihat apa yang mereka hadapi kemudian Dengan demikian Maka Swandaru tidak bertanya lagi Sambil maju terus ia memandang keadaan di sekitarnya Rasa-rasanya memang ada sesuatu di perjalanan itu Bahkan nalurinya mengatakan Bahwa beberapa pasang mata seakan-akan Sedang mengintip di balik dedaunan Belum lagi mereka menusuk jauh ke dalam Tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh suara yang aneh Tidak jauh di hadapan mereka Karena itu maka Gye Gringsing pun memperlambat langkah kudanya Didengarnya suara itu dengan seksama Seperti yang pernah dikenalnya Dalam keadaan yang tidak dapat diketahuinya dengan pasti itu Orang-orang yang bersembunyi di hutan mentah Dan mungkin juga yang bersembunyi di hutan tambak boyo ini Telah membuat berbagai macam keadaan Yang membuat seseorang menjadi bingung Semakin dekat ternyata bahwa suara itu Adalah suara merintih seseorang Semakin lama semakin dekat Bahkan bukan saja seseorang yang merintih-rintih Tetapi orang itu benar-benar berteriak minta tolong Sejenak kemudian mereka pun melihat seseorang berlari-lari Terhuyung-huyung dari arah yang berlawanan Di tubuhnya terdapat noda-noda darah yang masih basah Lihat Ki Demang hampir berteriak pula Tunggu Cegah Ki Yai Gringsing Kami pernah tertipu oleh keadaan yang serupa Kita pernah melihat orang yang luka parah dengan darah di seluruh tubuhnya Ternyata orang itu sama sekali tidak terluka Dan darah itu sama sekali bukan darah yang sebenarnya Orang yang berlari-lari itu Ketika melihat iring-iringan orang berkuda Maka seakan-akan mendapatkan tenaga baru untuk berlari-lari mendekat Suaranya yang telah parah masih terdengar Tolong Tolonglah kami Ia tidak sendiri Desis Wandaru Ki Yai Gringsing pun justru telah berhenti pula Dengan sikapnya ia meloncat turun Ketika orang yang berlari-lari itu mendekatinya sambil memegani lambungnya Ki Yai Gringsing berkata Berhenti di situ Orang itu terkejut Tetapi ia berkata terputus-putus Tolong Tolonglah kami Apakah kau terluka? Iya Iya Kisanak Aku terluka parah Tiga orang kawanku masih terjebak Mereka berkelahi melawan beberapa orang penyamun Jangan mendekat Cegah Ki Yai Gringsing pula Berdiri di situ Akulah yang akan mendekat Orang yang pucat itu menjadi semakin heran Tetapi ia berhenti juga sambil berpegangan sebatang pohon Ki Yai Gringsing pun segera melangkah mendekatinya Diamat-amatinya orang itu sejenak Kemudian katanya Tunjukkan lukamu Orang itu ragu-ragu sejenak Namun kemudian ia menunjuk lambungnya Sing-singkan bajumu Orang itu menjadi semakin termangu-mangu Tetapi ia menyingsingkan bajunya pula Dari balik baju itu Ki Yai Gringsing melihat lambungnya tergores oleh ujung senjata tajam Kali ini ia tidak akan tertipu lagi Dari luka itu pula Darahnya telah menitik Benar-benar darahnya Bukan sekedar warna merah Karena itu maka Ki Yai Gringsing pun segera mendekatinya Diamatinya luka itu sejenak Dan ia pun yakin bahwa kali ini Ia tidak tertipu lagi Orang yang dihadapinya itu Adalah benar-benar orang yang terluka Dan ia tidak menganggap bahwa orang itu Telah dengan sengaja melukai dirinya sendiri Begitu parah untuk menjebaknya Kenapa kau kisanak Bertanya Ki Yai Gringsing Penyamun Kami telah dijaga di balik tikungan itu Kau bertempur melawan mereka Kami ingin menyelamatkan barang kami Tetapi kami tidak dapat bertahan Aku terluka dan melarikan diri Mungkin aku sedang mereka cari sekarang Tidak sulit mencarimu Tetesan darah di tubuhmu Membawa mereka segera datang kemari Lindungi kami Kami harus berkelahi melawan mereka Orang itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian tatapan matanya yang pasrah itu pun Menjadi redup Katanya Apa boleh buat Jika kalian tidak dapat melindungi aku Karena kalian tidak ingin terlibat dalam perkelahian Aku tidak dapat memaksa Nasibku sebentar lagi akan ditentukan oleh mereka Apabila mereka menemukan jejakku Mereka pasti akan menemukan Bagaimana Kisanak dapat lari Bertanya Kiai Gringsing Kami Tiba-tiba saja telah disergap Beberapa orang dari kami telah berkelahi Meskipun kami berusaha keras Tetapi kami tidak akan mampu melawan mereka Karena itu kami berlari-larian ke segala arah Mencari keselamatan diri kami masing-masing Beberapa orang penyamun Telah mengejar kami berpencaran Sedang tiga orang di antara kami tidak sempat berlari Dan mereka masih bertahan melawan seorang penyamun Sedang penyamun-penyamun yang lain Mengejar kami yang berpencaran Aku dapat menyelipkan diriku di antara dedaunan Dan kemudian lari sampai ke tempat ini Aku tidak tahu Bagaimana nasib kawan-kawanku yang lain Ada berapa orang penyamun yang mencegatmu Eh, empat orang Tetapi tiga orang dari kami Tidak dapat mengalahkan seorang dari mereka Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Ternyata jumlah penyamun itu tidak banyak Berapa jumlah kawan kisanak seluruhnya Bertanya Kiai Gringsing kemudian Eh, kami berlima Sedang rombongan yang lain berempat Maksudmu rombongan yang lain? Eh, kami terdiri dari dua rombongan Yang bersama-sama akan pergi ke Mataram Jumlah kami seluruhnya sembilan orang Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk Lalu ia pun bertanya pula Kalian sembilan orang Tidak dapat melawan hanya empat orang Tetapi yang empat orang itu Adalah orang-orang yang luar biasa Ketika aku bersembunyi Aku masih melihat tiga orang Di antara kami yang terikat Dalam suatu perkelahian Melawan seorang saja dari antara mereka Karena yang tiga dari mereka Sedang berpencaran mengejar kami Tetapi Tiga orang kawan kami itu tidak berdaya Mungkin mereka kini sudah berlari pula Atau mati Sejenak Kiai Gringsing memandangi wajah yang pucat itu Kemudian berpaling kepada Kisu Mangkar Sambil berkata Di hadapan kita ada empat orang penyamun Kisu Mangkar yang ada di paling belakang pun kemudian maju mendekati Kiai Gringsing Ia pun mengamati orang yang terluka itu dengan seksama Lalu katanya kepada Kiai Gringsing Marilah kita berjalan terus Kalian akan berjalan terus? Bertanya orang yang terluka itu Ia Kami akan berjalan terus Sahut di Sumangkar Kalian akan membantu kami Tergantung kepada keadaan yang akan kita hadapi Oh Orang itu menjadi sedikit kecewa Sekarang Berkata Kiai Gringsing kemudian Cobalah mengobati lukamu itu Obat apakah Yang harus aku pergunakan sekarang Aku sama sekali tidak membawa obat apapun juga Kiai Gringsing pun kemudian mengambil sebuah bumbung kecil Berisi obat bagi luka-luka baru Kemudian ditapurkannya serpuk dari bumbung itu pada luka di lambung yang cukup panjang Meskipun koresan itu tidak terlalu dalam Namun jika tidak segera mendapat pengobatan Maka luka itu akan dapat berbahaya bagi orang itu Orang itu menjadi terheran-heran Bahwa tanpa disangka-sangka Ia telah bertemu dengan seseorang yang dapat mengobati lukanya Dengan demikian ia mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri Siapakah orang-orang berkuda ini Namun baru saja Maka Kiai Gringsing selesai mengobati orang itu Dilihatnya sesosok bayangan di kejauhan Hanya sekilas Karena bayangan itu segera berlindung di balik dedaunan Karena itu Maka Kiai Gringsing kemudian berkata Kita diamati oleh beberapa orang Siapa? Bertanya Adi Sumangkar yang kebetulan tidak melihat bayangan itu Apakah Adi Sumangkar memperhatikan para petani yang ada di gardu? Iya Apakah kesan yang kau dapat? Aku mencurigainya Petani-petani itu seakan-akan sedang beristirahat Tetapi tidak ada sawah yang dikerjakan di dekat gardu itu Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Lalu katanya Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan mengejar orang yang terluka ini Dan orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengikuti kita Iya Nah Tempatkan diri kalian masing-masing Berkata Kiai Gringsing Lalu katanya Tidak menguntungkan Jika kita berada di punggung kuda di daerah yang pepat seperti ini Kisu Mangkar menganggukkan kepalanya Sejenak kemudian Maka mereka pun telah berloncatan turun Agung Sedayu Swandaru dan Kitemang Sangkal Putung pun segera menambatkan kuda mereka Seperti juga Kiai Gringsing dan Kisu Mangkar Mau tidak mau Perjalanan ini akan terganggu Desis Kitemang Maaf Kitemang Berkata Kiai Gringsing Mudah-mudahan tidak memerlukan waktu terlalu lama Kitemang pun menganggukkan kepalanya Ia masih saja berdiri di sisi kudanya Karena senjatanya tersangkut pada pelana kudanya Terlindung oleh selembar kain di bawah pelana itu Sejenak mereka menunggu Sedang orang yang terluka itu duduk sambil menyeringe mentahan panas Oleh obat yang diberikan Kiai Gringsing pada lukanya Namun kegelisahan di hatinya bahkan telah mengurangi rasa sakit yang dideritanya Ternyata Dengar derap orang berlari-lari kejar mengejar Kemudian muncullah seseorang yang berlari sekencang-kencangnya Menuju ke arah mereka Itu seorang dari kawan kami Desis orang yang terluka itu Lalu sambil melambekkan tangannya Ia memanggil Aku disini Ssst Desis Kiai Gringsing Orang itu terkejut mendengar Desis Kiai Gringsing Tetapi dalam pada itu Kawannya sudah mendengar dan melihatnya Sehingga karena itu Maka dengan serta-merta ia pun berlari mendatanginya Sejenak kemudian muncullah orang yang mengejarnya Ketika orang itu melihat buruannya berlari di antara beberapa orang Maka ia pun segera berhenti Orang yang baru saja datang sambil berlari-lari itu Berhenti di samping kawannya yang terluka Dengan nafas terengah-engah Tanpa menghiraukan orang lain Ia bertanya Kau sudah ada disini Iya Aku bertemu dengan orang-orang ini Ia berteriak-teriak Sahut Kiai Gringsing Untunglah bahwa yang mendengar suaranya adalah kami Bukan orang-orang yang mencarinya Aku bingung dan ketakutan Kau terluka Bertanya kawannya Orang yang terluka itu menganggu Namun dalam pada itu Orang yang mengejarnya tertawa sambil berkata Tidak ada jalan lain untuk lari Karena itu Dengan telaten kami mencari kalian seorang demi seorang Semua orang memandanginya dengan tajamnya Tetapi tidak seorang pun yang segera menyahut Jika kalian keluar dari hutan ini Kalian bukan berarti terlepas dari tangan kami Orang yang mengejar itu berkata selanjutnya Lalu katanya Bahkan bukan saja kalian yang sudah terlanjur berada di tangan kami Tetapi orang-orang yang baru datang dengan mengendari kuda itu pun Tidak akan dapat meninggalkan kami dengan selamat Jangan menyesal Bahwa kalian telah berada di dalam kekuasaan kami Hutan Tambak Boyo dan Mentauk adalah kerajaan kami Siapakah sebenarnya kalian disana? Bertanya Kiai Gringsing Tidak ada yang dapat mengenal kami dengan tepat Kami adalah orang-orang yang tidak bernama Dan tidak bertempat tinggal Istana kami adalah hutan ini Dan kalian telah masuk ke dalam lingkungan kami Sehingga kalian tidak akan dapat keluar lagi Mungkin masih ada cara bagi kalian untuk menyelamatkan diri Tetapi Barangkali memerlukan suatu perjanjian yang matang Apa maksudmu? Apakah kalian membawa harta benda? Mungkin bekal kalian atau mungkin barang dagangan? Jika tidak Nyawa kalianlah yang kami perlukan Atau dua orang di antara kalian menjadi tawanan kami Keduanya akan kami bebaskan kemudian Jika yang lain dapat menepusnya dengan uang Atau emas Atau apapun yang kami tentukan Kiyai Kringsing menarik nafas dalam-dalam Sejenak dipandanginya Kisu Mangkar yang berdiri sambil menyilangkan tangan di dadanya Sedang Agung Sedayu dan Suandaru berdiri sebelah menyebelah Demang yang termangu-mangu di sisi kudanya Nah Apakah yang akan kalian pilih? Atau barangkali Kalian sekarang sudah membawa barang-barang yang cukup? Jika kami membawa barang-barang yang cukup Apakah kami dapat meneruskan perjalanan kami ke Mataram? Bertanya Kiyai Kringsing Tidak Kalian boleh pergi Tetapi kalian harus kembali Tidak terus ke Mataram atau kemanapun juga Kalian hanya dapat kembali tanpa pilihan yang lain Sedangkan apabila kalian tidak membawa apa-apa Dan tidak bersedia menyerahkan dua orang sebagai tanggungan Maka kalian semuanya akan kami bunuh Apakah keberatan kalian Jika kami pergi ke Mataram? Tentu tidak ada Tetapi kami berhak untuk menentukan kemana kalian harus pergi Karena daerah ini adalah kerajaan kami Apa yang kami katakan harus kalian lakukan? Kiyai Kringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Sekilas dipandanginya dua orang Yang berhasil melepaskan diri dari tangan para perampok itu Dan kini ada di antara rombongannya Namun sekilas terbayang tiga orang yang berusaha berkelahi mati-matian Tetapi tidak berhasil mengalahkan hanya seorang lawan Tetapi menurut perhitungan Kiyai Kringsing Jika orang-orang itu berhasil melarikan diri Maka mereka pasti akan sampai ke tempat ini Karena jalan ini adalah jalan keluar dari hutan tambak poyo Kecuali mereka yang tersesat dan kehilangan arah Karena itu Maka Kiyai Kringsing sengaja memperpanjang waktu Sambil menunggu orang-orang lain Yang mungkin akan berdatangan Nah bagaimana kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!